9 Star Hegemon Body Arts Season 518 Secara Terpisah Saat mendengar Long Yu, hati Long Chen kaget. Dari mulut Bai Ying Sui, Long Chen tahu bahwa Long Yu adalah tempat berkumpulnya semua naga. Namun, karena provokasi lembah Pil Brahma, sekarang seluruh domain naga mulai kacau dan menjadi pasir lepas yang berantakan. Untuk sampai ke dasarnya, itu karena klan Dilong tidak memiliki berita, sehingga naga tidak memiliki pemimpin. Tanpa penindasan klan Dilong, klan naga yang kuat itu tidak setuju satu sama lain. Oleh karena itu, tidak pernah ada pemimpin di wilayah naga, bahkan jika itu adalah pemimpin sementara. Tidak. Karena di klan naga, kaisar naga adalah eksistensi tertinggi, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Di domain naga, siapapun yang ingin menyatukan klan naga pasti akan diserang oleh sebuah kelompok. Klan naga hanya mematuhi batasan dari klan naga kaisar, dan klan naga lainnya tidak selaras satu sama lain. Klan naga itu sombong dan tidak bisa mendengarkan nasihat apapun dengan nada teratur. Sekarang Long Chen telah muncul, Long Chen memiliki darah kaisar di tubuhnya. Meskipun dia adalah ras manusia dan tidak dapat diyakinkan oleh publik, dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang telah membunuh lebih dari setengah kaisar. Meskipun ras naga bangga, ia selalu menghormati yang kuat. Bai Ying Xuan berharap menggunakan pesona pribadi Long Chen untuk memengaruhi murid-murid muda di seluruh wilayah naga. Bagaimanapun, mereka adalah masa depan wilayah naga. Klan naga pasti akan bersatu. Selain itu, Bai Ying Xuan dapat melihat pesona pribadinya yang kuat dari Long Chen. Dia percaya bahwa selama Long Chen diberi cukup waktu, dia pasti akan mempengaruhi seluruh Long Yu. Keluarga Bai Long tidak memiliki keegoisan, apalagi ambisi. Mereka hanya berharap wilayah naga dapat bersatu, berhenti disihir oleh orang lain, dan berhenti berkelahi. Mendengar proposal Bai Ying Xuan, dan melihat mata penuh harap dari orang-orang kuat dari klan naga putih, Long Chen tiba-tiba tergerak. Orang kuat naga misterius, meskipun dia tidak memiliki nama master dan magang, memiliki realitas master dan magang. Long Chen berbagi kekhawatiran orang kuat naga. Ini adalah tanggung jawab dan kewajibannya. Namun, ketika dia memikirkan kekacauan di dalam klan naga, dengan emosinya, itu akan menjadi badai berdarah jika dia melakukan kesalahan. Terutama kali ini, Long Chen membantai murid-murid dari klan Minglong dan klan naga lainnya hingga habis-habisan. Kebencian ini diselesaikan. Diperkirakan begitu dia muncul di domen naga, dia harus bertarung secara langsung. Memikirkan hal ini, Long Chen tiba-tiba merasa sedikit pusing. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Long Yu, aku tidak bisa pergi untuk sementara. Begitu Long Chen mengucapkan kata-kata ini, pembangkit tenaga listrik klan naga putih tiba-tiba melihat ke bawah, terutama Bai Ying Sui, yang segera berbalik, dan air mata turun dalam sekejap. Saya tidak tahu mengapa, dia merasa sangat tidak nyaman pada saat itu. Keluhan. Bai Ying Sui sudah siap secara mental. Agar tidak mempermalukan semua orang, dia memaksakan senyum. Tidak masalah, di masa depan, ketika ada kesempatan, kita akan mengunjungi Akademi Lingqiao, dan kita akan bertemu lagi. Long Chen berkata sambil tersenyum, saya bilang saya tidak bisa pergi untuk saat ini, tapi saya tidak mengatakan saya tidak akan pergi di masa depan. Benar-benar. Bai Ying Sui terkejut dan bahagia, dia menoleh, dan tiba-tiba dia menemukan masih ada air mata di wajahnya, dan dia berbalik karena malu. Benar-benar, Bai Ying Sui dan yang lainnya tampak bahagia. Benar-benar. Long Chen menganggup dan berkata, hanya saja tidak pantas bagiku untuk pergi sekarang, lagi pula, aku membunuh terlalu banyak murid naga. Itu semua salah mereka sendiri, tidak heran kamu. Bai Ying Sui dan buru-buru berkata. Bai Ying Sui sudah memberitahunya secara singkat tentang urusan di domain iblis api surgawi. Pada saat itu, semua murid naga itu mengikuti pimpinan klan Minglong. Pada saat itu, ketika Lufan ingin meledakan batu asal api langit dengan klan naga putih, mereka tidak memiliki simpati sedikitpun. Bahkan di awal pertempuran, mereka mengangkat pisau tukang daging. Apakah mereka harus disalahkan atau tidak, tidak cocok bagi saya untuk langsung pergi sekarang, karena begitu saya pergi, seluruh wilayah naga akan kacau balau, perselisihan akan terjadi bersama, dan korban jiwa tidak dapat dihindari. Dalam hal ini, itulah yang diinginkan Dan Gu. Terlebih lagi, Pil Fali telah mengendalikan banyak naga, dan mereka mungkin tidak mendengarkan penjelasan kami saat waktunya tiba. Kata Long Chen. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, Bai Ying Suan menganggup diam-diam, tetapi Long Chen bijaksana. Belum lagi Long Chen, bahkan jika mereka kembali dan menceritakan konspirasi lembah Pil Brahma, tidak banyak orang yang bisa mempercayai mereka. Terlebih lagi, semua naga yang dibeli oleh Dangu akan berdiri dan menuduh mereka, dan jika mereka tidak berhasil, mereka akan membalas. Mulut mereka penuh dengan emas, dan bintang ludah terkadang benar-benar bisa menenggelamkan orang. Dalam hal kekuatan, klan naga selalu menjadi eksistensi tingkat atas dan tidak takut pada siapapun, tetapi dalam hal akal, mereka jauh dari lawan ras manusia. Long Chen mengatakan ini, Bai Ying Suan sedikit putus asa. Dalam diok foto ini, ada pesan penting yang telah saya rekam, termasuk percakapan antara Lu Fan dan pemimpin klan iblis, proses pemorbanan klan naga putih, Del, semuanya terekam di dalamnya. Kata Long Chen. Kemudian, serahkan diok gambar ke Bai Ying Suan. Benar-benar, Bai Ying Suan sangat gembira, akan sangat bagus jika apa yang dikatakan Long Chen benar. Dia khawatir tidak ada yang akan percaya apa yang dia katakan. Selain itu, bukti yang dapat dia kendalikan adalah semua lembah Pil Brahma melawan klan naga putih, yang merupakan keluhan pribadi, dan sulit untuk beresonansi dengan pusat kekuatan klan naga lainnya. Tapi dengan giok foto ini, akan berbeda. Penyesatan apapun akan tampak begitu pucat di hadapan bukti seperti besi. Yang terpenting ada berita tentang keluarga Dilong di foto giok, jadi bisa dinikmati pelan-pelan. Kata Long Chen. Mendengar kabar dari keluarga Dilong, Bai Ying Suan dan yang lainnya semakin heboh. Mereka tidak sabar untuk membuka giok foto untuk menonton gelombang apa rencana Anda, apakah Anda ingin bergaul dengan saya. Saya masih memiliki beberapa harta, dan saya memperhatikannya. Jika Anda tidak melakukan apa-apa, pergilah menggali bersama saya. Nah, pergilah ke arkeologi. Kata Monian. Monian tidak mau kehilangan boneka kaisar manusia itu. Dia sekarang sangat ingin menemukan boneka yang lebih kuat. Setelah mencicipi manisnya, dia sudah sedikit tidak bisa melepaskan diri. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak bisa lari sekarang. Ada yang salah dengan latihan saya. Saya perlu menyimpulkannya lagi. Jika tidak, lain kali saya bertemu musuh yang kuat. Itu akan merepotkan. Saya akan kembali ke Akademi Lingqiao untuk masa pengasingan, dan kemudian saya akan membawa legion darah naga untuk maju ke kedalaman hutan belantara besar. Namun, sebelum memasuki Great Wilderness, saya harus mengunjungi Dragon Domain terlebih dahulu. Petik 2 Mendengar bahwa Long Chen akan datang ke wilayah naga, para murid klan naga putih berteriak dengan penuh semangat. Dalam pertempuran wilayah iblis Tianhuo, Long Chen sepenuhnya menaklukkan mereka. Semua orang menganggap Long Chen sebagai idola, dan Long Chen bisa datang ke wilayah naga. Mereka sangat bersemangat. Baiklah, kami akan menunggumu di Longyu. Bai Ying Xuan juga sangat bersemangat. Karena itu masalahnya, ayo pergi, hati-hati dan nantikan reuni berikutnya. Long Chen dan Mo Nian mengucapkan selamat tinggal pada keluarga Bai Long. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Long Chen dan Mo Nian pergi, menyaksikan Long Chen dan Mo Nian menghilang. Bai Ying Xuan menghela nafas. Ras manusia telah menghasilkan dua eksistensi yang luar biasa. Aku bertanya-tanya kapan ras naga kita akan bisa tampil sebagai jenius yang tak tertandingi. Ledakan Sarang Wan Long dari klan Naga Putih diaktifkan, dan sarang Wan Long, yang dipenuhi bekas luka, menyeret tubuhnya yang kelelahan dan meraung pergi. Bab 5172, tidak akan ada lagi bintang di langit. Apakah kamu tidak benar-benar akan mengacaukanku? Saya akui bahwa Anda kuat, tetapi Anda sama berbahayanya saat bertemu dengan orang yang sangat kuat. Kenapa kau tidak ikut denganku? Jika ada mayat kaisar di tempat itu, aku akan memberimu boneka terlebih dahulu. Dengan kekuatanmu, tidak apa-apa mengangkat boneka setingkat kaisar manusia. Dengan boneka manusia setingkat kaisar sebagai pengawalmu, keselamatanmu juga bisa dijamin, tapi itu benar-benar tidak berhasil. Anda juga bisa menggunakan boneka itu untuk mengulur waktu melarikan diri, jadi saya bisa tenang. Monian dan Longchen pergi bersama. Dalam perjalanan, Monian masih tidak menyerah dan membujuk. Monian tahu bahwa Longchen memiliki lebih banyak musuh daripada dia, dan mereka semua adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Yang paling penting adalah Longchen memiliki keluarga dan bisnis, dan mudah bagi orang lain untuk mengenalnya. Tapi Monian berbeda. Dia sendirian, dan dia datang dan pergi tanpa jejak. Bahkan jika dia menyinggung lembah Pilbrahma, mereka tidak akan bisa menangkap bayangannya. Oleh karena itu, dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Longchen. Kali ini, dia telah maju menuju keabadian, membangkitkan warisan teknik rahasia istana tak terbatas, dan belajar memelihara boneka. Teknik rahasia ini disebut menantang surga. Monian baru saja membangunkan boneka itu, dan dia memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, yang membuat Monian sangat bergantung pada gerakan ini. Dia berencana untuk mendapatkan satu untuk Longchen terlebih dahulu. Hati Longchen dipenuhi dengan arus hangat. Pria ini tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dan dia masih memikirkannya. Saya harus mengatakan bahwa sungguh suatu berkah memiliki saudara seperti itu. Kami mengambil rute yang berbeda. Saya memiliki potensi tak terbatas untuk disadap, dan tidak perlu menggunakan energi saya yang berharga untuk hal lain. Saya harus mempelajari latihan saya dengan hati-hati. Setelah saya mempelajarinya, kekuatan saya pasti akan mengejutkan Anda. Saya tidak terkalahkan di bawah kaisar, dan itu pasti tidak menyombongkan diri. Kata Longchen. Oke, kalau begitu aku akan meninggalkanmu sendirian. Aku akan pergi melihat apakah aku bisa mendapatkan boneka. Jika ada terlalu banyak boneka, saya akan memberi Anda satu atau dua. Monian tahu karakter Longchen, dan dia tidak enggan. Kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Tepuk. Longchen dan Monian saling menepuk bahu, saling mengangguk, dan berbalik. Longchen mengeluarkan pelat susunan. Ini adalah pelat susunan khusus yang dibuat oleh Xia Chen. Pelat susunan ini dapat memberitahu Longchen arah Akademi Lingqiao. Namun, karena jaraknya terlalu jauh, penunjuk terus bergoyang dan posisinya tidak dapat ditetapkan secara akurat. Longchen membukanya 10 kali berturut-turut, dan 7 kali menunjuk dengan kasar ke satu arah, dan Longchen bergerak cepat ke arah itu. Meskipun Longchen dalam keadaan lemah saat ini, Longchen tidak panik sama sekali, karena dia memiliki Huo Linger dan Lei Linger. Jika bukan karena Monian dan boneka, Longchen akan memanggil mereka untuk bertarung. Namun, Lei Linger dan Huo Linger tidak dapat menyerap kekuatan guntur dan api sebanyak itu di alam iblis api surgawi, jadi mereka mengubah kekuatan itu menjadi rune, menyegelnya di tubuh mereka, dan perlahan mencernanya. Dan mereka telah menyegel terlalu banyak kekuatan guntur dan api, yang akan melebihi batas yang dapat mereka tanggung, menghasilkan kurang dari sepersepuluh dari kekuatan yang dapat mereka gunakan. Apalagi pertempuran super sangat mungkin untuk memecahkan segel di tubuh mereka, yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, keduanya hanya menembak sekali di Skyfire Demon Domain. Faktanya, pada saat itu, jika itu bukan pilihan terakhir, mereka tidak akan mau melakukannya, karena terlalu banyak energi di tubuh mereka, dan mereka tidak dapat mengendalikan begitu banyak kekuatan guntur dan api. Setelah lautan guntur dan api mengamuk, mereka hanya dapat memulihkan sebagian kecil, dan sebagian besar tidak dapat dipulihkan, sehingga mereka benar-benar terbuang percuma. Karena itu, jika Anda dapat mencegah mereka mengambil tindakan, cobalah untuk tidak membiarkan mereka mengambil tindakan. Mereka sepertinya makan terlalu banyak. Begitu mereka mengambil tindakan, mereka akan memuntahkannya, dan begitu mereka melakukannya, mereka tidak akan pernah bisa menariknya kembali. Namun, jika mereka bertemu dengan pembangkit tenaga tingkat 6 berurat surgawi biasa, mereka dapat dengan mudah menyelesaikannya sendiri tanpa terlalu banyak dampak, jadi Long Chen tidak takut, tidak perlu istirahat, hanya bergegas di jalan. Apa masalahnya? Long Chen tidak bisa membantu tetapi bergumam, dia memulai peperangan Bintang 8 berdasarkan pengalaman masa lalunya. Dia tidak pernah memiliki masalah sebelumnya, jadi mengapa ada masalah sekarang? Pada awalnya, tubuh pertarungan Bintang 8 itu bagus, tetapi pada saat kekuatan Bintang 8 itu sepenuhnya ditembus, kekuatan itu tiba-tiba menjadi tidak seimbang. Ini seperti gasing yang berputar dengan cepat, yang semula berputar tanpa kelainan, tetapi ketika kecepatannya mencapai yang tertinggi, bagian dalamnya tiba-tiba mulai mengendur dan hancur. Untungnya, dia sedang memegang lunas bulan jahat di tangannya saat itu, dan bulan jahat lunas dapat membawa semua kekuatannya, jika tidak, dia pasti akan meledak dan mati pada saat itu. Jika diganti dengan senjata lain, itu tidak akan mampu membawa kekuatan sebanyak itu sama sekali. Entah senjatanya akan meledak, atau tubuh Long Chen akan meledak, atau mereka akan meledak bersama. Melihat ke belakang sekarang, Long Chen masih berkeringat dingin. Masalahnya adalah kamu tidak cukup pintar untuk menggunakan aura seni surgawi Singhe untuk menutupi fluktuasi energi seni hegemoni 9 bintang. Tiba-tiba, suara kuali Qian Kun datang. Senior, kamu tidak perlu mundur. Mendengar suara kuali Qian Kun, Long Chen terkejut dan bahagia. Aku telah menyegel energi itu, dan sisanya menunggu untuk dicerna perlahan. Qian Kun ding melanjutkan, mari kita bicarakan, apakah Anda memiliki firasat yang jelas tentang tubuh pertempuran bintang 8? Ketika tubuh pertempuran bintang 8 diaktifkan, kekuatan Anda sebanding dengan kekuatan Kaisar. Bahkan jika Anda lebih lemah dari Kaisar yang sebenarnya, Anda hanya setengah lebih lemah. Dengan pengalaman bertarung yang kaya dan berbagai teknik magis, bahkan jika Anda adalah seorang Kaisar sejati, Anda masih memiliki kualifikasi untuk bertarung sampai mati, bukan? Petik 2 Ya, ya, firasat semacam ini, sangat jelas dan sangat kuat. Long Chen buru-buru berkata, kalau tidak dia tidak akan mengatakan retorika itu, itu tidak menyombongkan diri, tetapi dari lubuk jiwa yang terdalam. Kepercayaan diri Firasatmu tidak salah, tapi kesalahanmu adalah kamu tidak cukup mendominasi. Anda takut orang lain akan mengenali identitas Anda, jadi Anda menutupinya dengan nafas seni surga bima sakti. Penutupan ini adalah alasan kegagalan. Saya dapat memberitahu Anda bahwa mulai sekarang, Anda tidak dapat lagi menutupi seni hegemoni bintang 9 dengan aura Singhae Chang Kiong Jue, karena kekuatan tubuh pertarungan bintang 8 gelombang telah jauh melampaui Singhae Chang Kiong Jue. Membatasi langit dan bumi. Artinya, identitas saya tidak bisa lagi disembunyikan. Jantung Long Chen berdetak kencang, dan setelah diingatkan oleh Qian Kun Ding, Long Chen tiba-tiba mengerti kuncinya. Ya, tubuh pertarung bintang 8 adalah kekuatan yang paling kuat, yang paling mendominasi, keberanian untuk maju, dan tekat untuk tidak pernah menyesalinya. Kali ini, Anda beruntung, dan ada lunas bulan jahat untuk membantu Anda, tetapi tidak akan pernah ada waktu lain, karena nafas tubuh pertempuran bintang 8 telah dipadatkan, dan tidak ada energi lain yang dapat ditoleransi, dan Anda mencoba untuk menjalankan langit galaksi. Langit dan bumi. Om. Seluruh tubuh Long Chen bergetar. Visi galaksi yang seharusnya dipanggil, tidak ada gerakan saat ini. Pada saat itu, sepertinya tidak ada jejak pengoperasian galaksi di tubuhnya, bahkan memori galaksi telah menjadi kabur. Ini, Long Chen membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Seni lingkup surgawi Sing He telah diserap oleh tubuh pertempuran bintang 8. Mulai sekarang, Anda hanya dapat menggunakan seni hegemoni bintang 9 yang asli. Kuali Qian Kun berkata, Ternyata, aku mengerti. Mendengar penjelasan Qian Kun Ding, Long Chen langsung tercerahkan, dan pada saat pencerahannya, lautan bintang didantiannya berputar dengan cepat, dan nafas yang luas langsung memenuhi tubuhnya. Long Chen hanya bisa menghela nafas. Badan pertempuran bintang 8, buka. Di belakang Long Chen, 8 bintang menyala pada saat bersamaan, dan aura dahsyat yang mencapai ketinggian matahari menyapu langit dan dunia. Bab 5173, tidak memuaskan. Ledakan. 8 bintang di belakang Long Chen melonjak, dan 8 bintang Feng Fu, Yu Heng, Si Ming, Gong Ki, Seng Wan, Ming Men, Sik, dan Nihong menyala secara bergantian. Long Chen tampak panik. Dia tidak memanggil tubuh pertempuran bintang 8, tetapi itu benar-benar meletus secara otomatis. Dengan kondisinya saat ini, sangat berbahaya untuk memadatkan bintang 8. Namun, semuanya di luar kendali sama sekali. Saat bintang Nirvana menyala, hati Long Chen langsung mengangkat tenggorokannya. Terakhir kali, ada masalah di saat kritis ini. Om. Ni Chong Sing menembakkan cahaya ilahi dan langsung menuju Feng Fu Star. Pada saat itu, Long Chen sangat gugup hingga lupa bernapas. Di tempat inilah kekuatan bintang tidak seimbang terakhir kali. Ledakan. Langit dan bumi bergetar bersama, langit dan bumi bergetar, dan bintang Feng Fu dan bintang Nihong terhubung dari ujung ke ujung. Ketika 8 bintang membentuk cincin bintang, ada totan cahaya ilahi di tengah bintang, membentuk peta bintang berujung 8. Ledakan. Ketika peta bintang berujung 8 muncul, satu demi satu kecemerlangan ilahi terbanting keluar dari peta bintang berujung 8, pegunungan di sekitarnya runtuh, dan bebatuan hancur menjadi bubuk. Mengaum. Ada raungan makhluk hidup di kejauhan, diikuti oleh kekuatan bijak surgawi yang besar, Long Chen merasakannya, dan tiba-tiba merasa bahwa itu mungkin monster tingkat bijak surgawi 3 urat, Long Chen hanya ingin biarkan Huo Ling'er membantu penjaga. Akibatnya, nafas menghilang dengan cepat begitu muncul. Ternyata arwah yang masih hidup itu terancam dan buru-buru kabur, dan wilayahnya sendiri sudah tidak dibutuhkan lagi. Berdengung. Lingkaran dewa 8 warna beredar, 8 bintang bergetar, dan aura kekerasan terus mengalir melalui langit dan bumi. Long Chen merasakan kekuatan bintang tak terbatas di tubuhnya. Pada saat itu, dia tertegun. Ya Tuhan, aku hampir menggunakan semua kekuatan bintangku, tapi aku masih bisa memadatkan tubuh pertempuran bintang 8, dan nafasnya masih sangat menakutkan. Jika saya bisa memadatkan tubuh tempur bintang 8 lengkap ketika saya berada di Cold Sky Territory, bukankah hankianya akan terpesona oleh pukulan saya? Long Chen sangat bersemangat hingga suaranya bergetar. Ketika kekuatan bintang-bintang langka, tubuh pertempuran bintang 8 yang terkondensasi begitu megah. Jika sedang dalam masa kejayaannya, Long Chen tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang ditimbulkannya pada dirinya sendiri. Om. Tiba-tiba bintang 8 bergetar, Long Chen terkejut, dia tidak melakukan apa-apa, tubuh pertempuran bintang 8 tampaknya berevolusi sendiri, dan lautan bintang yang tak berujung muncul di belakangnya. Ketika dia melihat Singhai, Long Chen tercengang. Dia mulai menggunakan penglihatan Singhai untuk membingungkan orang lain setelah dia berlatih seni surgawi Singhai. Sekarang, seni surgawi Singhai miliknya telah dihapus, dan dia tidak dapat lagi memanggil lautan bintang, tetapi sekarang telah dipanggil oleh badan pertempuran bintang 8. Ledakan. Lautan bintang muncul, energi ungu naik, dan 8 bintang mulai berputar sendiri. Ini. Kali ini, bahkan Kuali Qian Kun mengeluarkan seruan. Jelas, pemandangan ini bahkan mengejutkannya. Dan Long Chen bahkan lebih terpana, dia tidak berani bergerak sama sekali, dia hanya bisa diam-diam mengamati keadaan 8 bintang, 8 bintang berputar, membentuk pusaran, yang menarik bintang lebih dekat. Bang-bang-bang. Pada saat ini, jantung Long Chen berdetak kencang, dan jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya, karena dia memikirkan kemungkinan yang tidak dapat dia bayangkan. Om. Tiba-tiba, bintang-bintang berserakan di langit, cincin ilahi dan cincin bintang menghilang. Long Chen tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah mengosongkan tubuhnya, terengah-engah. Kali ini, kekuatan bintang benar-benar habis. Namun, wajah Long Chen penuh kegembiraan, ternyata bintang 8 saya belum benar-benar selesai. Senior, Anda harus bekerja keras dan terus membantu saya memperbaiki Nikongdan. Saya khawatir itu tidak akan berhasil dalam waktu singkat, karena Hulingar akan meledak, dan dia tidak dapat membantu kita membuat alkimia untuk saat ini. Karena saya melahap cairan asli Hong Meng dan cahaya kemasan iman, kekuatan sumbernya bangkit, dan saya tidak dapat membuat alkimia sendirian. Dan Anda, baru saja maju ke keabadian, napas Anda berfluktuasi, dan fluktuasinya terlalu keras, dan Anda tidak cocok untuk alkimia, jadi masalah nirwana hanya dapat dikesampingkan untuk sementara. Langit dan bumi. Long Chen mengangguk. Dia tahu bahwa tubuh pertempuran bintang 8 masih memiliki ruang untuk tumbuh, dan itu belum benar-benar selesai. Meskipun dia benar-benar ingin tahu seperti apa tubuh pertempuran bintang 8 itu ketika disempurnakan, dia juga tahu bahwa ada beberapa hal. Jangan terlalu terburu-buru. Badan pertempuran bintang 8 belum selesai, tetapi sudah memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika sudah selesai, maka kaisar manusia yang kuat bisa memeras sebanyak yang mereka mau. Memikirkan hal ini, Long Chen sangat bersemangat sehingga dia melompat, dan seni tubuh tiran 9 bintang tidak pernah mengecewakannya. Namun, jangan terlalu bangga. Kaisar yang sebenarnya tidak seperti Han Kiyanyai. Meskipun dia menggunakan kekuatan iman untuk secara paksa menerobos ke ranah kaisar dengan mengorbankan tidak pernah bisa maju, tapi hanya saja nafasnya mirip. Kaisar yang sebenarnya perlu dibaptis oleh kaisar sebelum dia dapat menunjukkan kekuatan kaisar yang sebenarnya. Han Kiyanyai hanyalah seorang kaisar setengah-setengah. Tidak apa-apa untuk menakut-nakuti orang. Dibandingkan dengan orang lain, dia bukan apa-apa. Selain itu, jangan ceroboh dengan pembangkit tenaga listrik di peringkat yang sama. Lu Fan, Li Tian Fan, Qin Keqing, Luo Yu Jiao, Minglong Wuxiang dan lainnya memiliki potensi yang luar biasa. Hanya saja mereka kurang beruntung. Mereka baru saja maju ke keabadian dan memenuhi semua syarat untuk membangkitkan visi takdir, dan mereka dibunuh olehmu. Langit dan bumi. Maksud Anda? Maksud saya, yang membuat mereka sangat kuat adalah mereka telah membangkitkan visi takdir, karena hanya setelah membangkitkan visi takdir mereka dapat dianggap sebagai anak takdir yang sebenarnya. Oleh karena itu, Anda tidak boleh berpikir bahwa anak-anak takdir rentan terhadap satu pukulan gelombang keabadian tingkat lanjut, rolet takdir mereka benar-benar diaktifkan. Seperti selembar kertas kosong, mereka dapat menggambar totem mereka sendiri di atasnya sesuai dengan bakat dan atribut mereka. Saat totem diaktifkan, kekuatan mereka akan meningkat puluhan kali lipat, atau bahkan ratusan kali lipat. Jika visi mereka memiliki nama sendiri, maka mereka juga memiliki kemampuan untuk bersaing dengan kaisar, bahkan menantang mereka. Kualifikasi kaisar, kian kun ding serius dan asli. Sangat kuat, Longchen tidak bisa mempercayainya. Itu sangat kuat, tetapi mereka sangat tidak beruntung dan memiliki kondisi untuk tumbuh, tetapi Anda tidak memberi mereka kesempatan. Saya merasa dirugikan untuk mereka. Saya kira mereka menangis di jalan menuju huangkuan. Kian kun ding diam menghela nafas dan melanjutkan. Namun, dengan bakat mereka, tidak dapat dihindari untuk memadatkan totem, tetapi jika mereka ingin memadatkan visi dengan sebuah nama, peluang mereka kecil. Tetapi ada beberapa hal, saya harus mengingatkan Anda bahwa ada perubahan di sembilan langit dan sepuluh tempat, sirkulasi ki, kekacauan langit, kesombongan langit seperti rebung setelah hujan, dan monster yang tersegel terbangun satu demi satu, Anda tidak boleh ceroboh. Langit dan bumi. Jangan khawatir, aku bukan Monian, kapan aku terbawa suasana? Longchen tersenyum. Ketika berbicara tentang Monian, Kian kun ding juga menganggapnya lucu. Orang ini suka pamer, tapi dia selalu anti-klimaks. Ayo kembali ke Akademi Lingqiao dulu. Longchen mengepalkan tinjunya, dan setelah keluar begitu lama, dia tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Setelah Longchen selesai berbicara, sayap guntur menyebar di belakangnya dan menghilang dalam sekejap. Bab 5174 Gerakan Longchen, Monian, dan keluarga Bailong meninggalkan Cold Sky Domain, tetapi di Skyfire Demon Domain, masih banyak murid dari berbagai kelompok etnis yang tetap tinggal di dalamnya. Karena kekuatan mereka, mereka tidak bisa memasuki area inti. Kemudian, pasukan monster memecahkan penghalang luar angkasa dan memasuki area inti. Mereka melihat pemandangan ini di pinggiran. Tetapi ketika mereka melihat gerakan monster yang begitu menakutkan, mereka sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri, bagaimana mungkin mereka berani melihat apa yang terjadi di dalam. Ketika semua debu mengendap, mereka berani pergi dan melihatnya. Kali ini, mereka hanya melihat darah yang tak berujung dan ruang di mana langit runtuh. Saat itu, Longchen dan yang lainnya telah ditangkap oleh Lufan. Yang lainnya diteleportasi ke Hantian Square. Pada saat itu, mereka tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi aura menakutkan yang tersisa di medan perang memberi tahu mereka bahwa ada perang yang menghancurkan dunia di sini. Pembangkit tenaga listrik ini berkumpul bersama. Hanya ada jutaan orang. Mereka tidak bisa melihat pemimpin sekte dan ras mereka. Mereka hanya bisa menunggu di sini dengan jujur, menunggu untuk diteleportasi. Karena menurut aturan di sini, ketika semua orang di Fire Demon Teritori telah menyelesaikan kesengsaraan mereka hari itu, kekuatan teleportasi yang kuat akan dibentuk di sini untuk mengirim mereka keluar. Namun, mereka menunggu lama sekali, dan tidak ada pergerakan sama sekali. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa hukum di sini telah dilanggar dan sedang memperbaiki dirinya sendiri. Beberapa jam kemudian, papa nama di tubuh mereka mulai merespons, lalu kekuatan ruang membungkus dan mengirim mereka keluar. Saat diteleportasi, mereka berteriak heboh satu per satu, karena akhirnya tidak perlu khawatir di telan monster. Hari-hari ini, mereka ketakutan dan merasa seperti telah hidup selama bertahun-tahun, dan sekarang mereka akhirnya aman. Akibatnya, ketika mereka diteleportasi ke lapangan hantian, mereka benar-benar tercengang. Seluruh Cold Sky Domain telah musnah. Hanya ada dua pangkalan patung yang rusak di lapangan hantian. Jika bukan karena dua pangkalan patung, mereka tidak akan mengenali ini di mana tidak ada seorang pun di kota hantian yang besar. Di atas sembilan langit, ada celah besar. Kesenjangan itu seperti mulut setan, menghadap mereka. Murid-murid ketakutan dan segera berlari untuk hidup mereka dan melarikan diri ke segala arah. Faktanya, ketika mereka keluar, pusat kekuatan lembah Pil Brahma mengejar Long Chen dan yang lainnya, sehingga mereka tidak dapat melihat siapapun setelah mereka keluar. Dan mereka tidak berlari untuk waktu yang lama. Bej kedua pembangkit tenaga Pil Fali tiba. Mereka memblokir seluruh wilayah langit dingin, tetapi murid-murid ini sudah melarikan diri. Lembah Pil Brahma benar-benar marah dalam menghadapi pertempuran ini. Domain langit dingin dari delapan domain Brahma dihancurkan, pemilik domain dibunuh, dan semua pembangkit tenaga listrik dihancurkan. Bahkan patung Brahma dan Luotianye dihancurkan. Ini sangat memalukan bagi lembah Pil Brahma. Lembah Pil Brahma sangat marah, dan ketujuh domain lainnya berpartisipasi dalam pengepungan dan pengejaran. Meskipun mereka tahu bahwa hanya ada sedikit harapan untuk mengejar mereka, mereka harus gigit jari. Namun Brahma Pil Fali juga memberi perintah, hal ini harus dirahasiakan, lagi pula terlalu memalukan, meski semua orang tahu kertas tidak bisa membungkus api, tapi bisa dibungkus untuk sementara waktu. Jika Anda dapat membunuh Long Chen dan yang lainnya dalam waktu kebakaran, reputasi lembah Pil Brahma masih memiliki ruang untuk pulih. Dan tepat ketika lembah Pil Brahma mengejar Long Chen dan yang lainnya di beberapa area di luar domain langit dingin, Long Chen dan yang lainnya sudah melarikan diri. Long Chen berlari selama tiga hari berturut-turut dan akhirnya menemukan sebuah kota. Setelah tiga hari perbaikan, kekuatan fisik Long Chen telah pulih 70% hingga 80%, dan dia tidak perlu takut. Ini adalah kota kecil. Setelah Long Chen masuk, dia menemukan bahwa kota ini bercampur dengan ikan dan naga, dan ada semua jenis pembangkit tenaga listrik. Jelas, ini adalah kota transit, dan banyak pembangkit tenaga listrik diperlukan untuk melakukan teleportasi sekunder di sini. Ketika Long Chen memasuki kota, dia tiba-tiba merasa ada perasaan ilahi yang menutupi dirinya, dan Long Chen segera melahirkan perasaan itu. Long Chen melirik ke tempat itu. Dia tahu bahwa ada pembangkit tenaga listrik tingkat Saint Surgawi berotak tiga yang mengawasinya, tetapi Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa bahwa lembah Pil Brahma harus diberikan ke kota-kota sekitarnya. diinginkan. Namun, ini juga diharapkan oleh Long Chen. Lingkup pengaruh lembah Pil Brahma sangat besar dan menakutkan. Di sini, tidak jauh dari Cold Sky Domain, itu masih menjadi milik mata Brahma Pil Fali, dan itu normal untuk dipantau. Long Chen datang jauh-jauh ke susunan teleportasi di pusat kota. Dia baru saja membayar biayanya dan sedang mengantri untuk memasuki susunan teleportasi ketika sebuah suara datang. Teman ini, tolong hentikan. Itu adalah pria tua jangkung dengan jubah abu-abu. Begitu dia muncul, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berseru dan menyadari bahwa orang ini adalah leluhur kota ini, pembangkit tenaga listrik tingkat Saint Surgawi tiga urat. Leluhur tua ini, yang telah mengasingkan diri sepanjang tahun, dan kota ini diurus oleh keturunannya, tiba-tiba muncul hari ini, menyebabkan fluktuasi yang sangat besar. Selain keterkejutan dari pembangkit tenaga lokal, pembangkit tenaga asing merasakan aura menakutkan dari langit lelaki tua itu, dan mereka semua terkejut dan bersembunyi. Pertama, aku bukan teman, aku bintang jahat, dan kedua, jika aku tetap tinggal, seseorang akan mati. Long Chen menggelengkan kepalanya dan bahkan tidak melihat lelaki tua itu. Pria tua itu tersenyum sedikit dan berkata, Maaf, apakah yang mulia Long Chen, kepala cabang pertama Akademi Lingqiao? Mengapa kamu perlu bertanya? Long Chen berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar jawaban Long Chen, lelaki tua itu tiba-tiba tertawa. Kebaikan dan kerendahan hati di wajahnya menghilang dalam sekejap, digantikan oleh tatapan muram. Ternyata kamu adalah Long Chen yang diinginkan oleh Brahmapil Fali. Ini benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Hal-hal baik tiba-tiba datang ke kota Wuguang saya, hahaha. Melihat lelaki tua yang tertawa itu, sedikit rasa kasihan muncul di sudut mulut Long Chen. Tampaknya lembah Pil Brahma tidak memberitahu mereka tentang hantianyu gelombang. Jika tidak, dia tidak akan tertawa ketika melihat Long Chen, dan akan menangis. Teman kecilku, maafkan aku, kepalamu bernilai sepotong persenjataan ilahi penguasa manusia. Saya hanya bisa meminjamnya hari ini. Wajah lelaki tua itu muram, dan dia tiba-tiba tertembak. Nafas milik orang bijak surgawi berotak tiga pecah. Sebuah cakar mencengkeram tenggorokan Long Chen. Pada saat itu, Long Chen tertawa. Pria yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati ini bahkan ingin menangkapnya hidup-hidup. Dengan dengusan dingin, Long Chen menamparkan lelaki tua itu dengan telapak tangannya. Ledakan. Dengan dentuman keras, tangan besar Long Chen menepuk cakar lelaki tua itu, dan dengan dentuman keras, salah satu lengan lelaki tua itu, bersama dengan separuh tubuhnya, dihancurkan oleh telapak tangan Long Chen. Of! Jari Long Chen yang lain ditempatkan di antara alisnya, dan kekuatan jiwanya meledak, langsung menusuk kepalanya. Engah! Pria tua itu jatuh ke tanah perlahan, wajahnya penuh ketakutan. Sebelum meninggal, dia tidak mengerti bagaimana Long Chen bisa begitu kuat. Sangat berharga mati untuk menyelamatkan muka. Saya tidak menyebutkan apapun tentang Cold Sky Territory. Long Chen membunuh lelaki tua itu, dengan kasar menggeledah jiwanya, dan mengetahui bahwa perintah yang diinginkan lembah Pil Brahma dikeluarkan tepat sebelum sebatang dupa. Namun, perintah buronan mengatakan bahwa ketika Long Chen ditemukan, dia akan melaporkannya sesegera mungkin, dan ketika Dango menangkap Long Chen, dia akan mendapatkan hadiah dari senjata ilahi kaisar, dan dia tidak membiarkan mereka menangkapnya. Dan lelaki tua ini, melihat Long Chen baru saja mencapai keabadian, tidak bisakah dia ditangkap. Apalagi yang perlu dilaporkan, kalau begitu, tidak ada nanti. Long Chen mendengus dingin, dan di bawah tatapan ngeri banyak orang, dia melangkah ke formasi teleportasi dan menghilang dari pandangan semua orang. Bab 5175, Kejutan Om Long Chen berteleportasi ke kota kuno yang besar. Kota kuno ini diperintah oleh klan monster-monster. Namun, pembangkit tenaga listrik klan lain juga bisa menggunakannya dengan membayar. Namun, siapapun yang memerintah kota harus mengikuti aturan yang mereka tetapkan. Banyak ras perlu memiliki kotanya sendiri, karena kota bukan hanya benteng pertahanan, tetapi juga simbol identitas dan kekuatan. Kota ini sangat besar, meski tidak sebanding dengan kota hantian, namun tidak terlalu kecil. Long Chen berjalan keluar dari formasi teleportasi dan melihat ratusan formasi teleportasi berbaris di sekelilingnya, dan ada banyak orang di sekitarnya, banyak orang berbaris. Sebagian besar susunan teleportasi ini satu arah. Long Chen perlu pergi ke susunan teleportasi lain untuk mengantri dari susunan teleportasi ini. Dan Long Chen baru saja keluar dari susunan teleportasi, sudut mulutnya berkedut. Di sini lagi. Karena dia merasakan lebih dari selusin pikiran spiritual dan melewatinya, pikiran spiritual ini awalnya memindai area yang luas, tetapi ketika dia muncul, fluktuasi pikiran spiritual itu langsung menjadi bersemangat. Jelas, Long Chen itulah yang mereka cari. Kamu memaksaku, ayolah, biarkan aku melihat berapa banyak orang yang tidak sabar. Long Chen mencibir di dalam hatinya. Jika di masa lalu, untuk menghindari masalah, Long Chen mungkin menyamar, tetapi sekarang berbeda. Setelah memadatkan pertempuran bintang delapan, Long Chen tidak lagi tersentak, tidak lagi lolos, tampaknya pertempuran bintang delapan itu sendiri membawa keinginan untuk mengatasi kekerasan dengan kekerasan. Selain itu, Lao Su mengklaim bahwa saya tidak terkalahkan di bawah kaisar. Jika dia masih tertutup dan pemalu, Long Chen sendiri akan memandang rendah dirinya sendiri. Di masa lalu, Long Chen tidak ingin menimbulkan masalah, dia juga tidak takut, tetapi dia tidak ingin beberapa orang mati di tangannya karena impulsif. Sekarang Long Chen tidak terlalu banyak berpikir. Karena kamu ingin mati, meskipun aku tidak punya kewajiban untuk melepaskanmu, aku berhak mengirimmu ke jalanmu. Hu hu hu. Pada saat ini, selusin sosok muncul dalam kehampaan. Saat mereka muncul, Ki yang kuat dari kapal surgawi membuat semua orang panik. Di antara selusin orang, dua adalah orang suci surgawi enam meridian, dan sisanya adalah orang suci surgawi tiga meridian. Yang lain telah melihat pertempuran semacam ini sebelumnya, dan mereka semua lari ketakutan. Lebih dari selusin orang ini mengepung Long Chen di tengah. Long Chen memandangi sekelompok orang ini dan tidak berbicara, dan tidak perlu berbicara. Selama Anda bergerak, saya akan mengirim Anda pergi. Apakah kamu Long Chen? Teriak seorang lelaki tua dari petapa surgawi berurat enam, suaranya bergetar karena dia terlalu bersemangat. Mengapa kamu bertanya? Jika Anda ingin memimpin persenjataan ilahi kaisar, datang saja. Jika Anda ingin mengambil tindakan, cobalah untuk bergegas. Lagi pula, semua orang sangat sibuk. Long Chen berkata dengan ringan. Om. Long Chen mengakui identitasnya, dan selusin orang itu menembakkan senjata mereka dalam sekejap. Pada saat itu, semua pembangkit tenaga listrik di sekitar tercengang, dan mereka memandang Long Chen dengan tak percaya. Seorang pemuda yang baru saja mencapai keabadian, dikelilingi oleh selusin orang bijak surgawi, bahkan menunjukkan senjatanya, sepertinya dia sedang menghadapi musuh besar, hati orang-orang gila, siapa orang ini. Long Chen tidak berbicara, hanya menunggu mereka mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, sebuah suara lama datang. Berhenti. Begitu suara lama itu keluar, hati Long Chen sedikit membeku. Meskipun pemilik suara sengaja menyembunyikan fluktuasi napasnya, Long Chen bisa merasakan napasnya dengan jejak kekuatan kaisar. Kaisar setengah langkah lagi. Tanpa diduga, keberadaan yang begitu kuat tersembunyi di tempat ini. Namun, bahkan jika itu adalah kaisar manusia setengah langkah, Long Chen tidak takut. Dia masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya, diam-diam menunggu mereka mengambil tindakan. Long Chen dari Akademi Lingqiao, kan? Tolong lakukan itu. Suara lelaki tua itu terdengar lagi. Leluhur tua. Salah satu dari enam Meridian Heavenly Saint level powerhouses dengan satu tanduk di kepalanya berkata dengan tidak percaya, dia adalah... Diam. Suara tua itu mendengus dingin, dan mengubah nadanya setelah berbicara. Din Long Chen, tolong lakukan sendiri. Akademi Lingqiao, Din Long Chen. Pada saat itu, semua orang di sekitar memandang Long Chen dengan ngeri. Mereka telah mendengar tentang Akademi Lingqiao. Itu adalah Akademi tertua di sembilan surga dan sepuluh tanah. Pemuda berbaju hitam ini ternyata adalah dekan Akademi Lingqiao. Long Chen tertegun sejenak. Dia tidak mengerti apa maksud lelaki tua itu. Namun, Long Chen tidak repot-repot menebak. Menonton Long Chen pergi, selusin pria tua juga menghilang dalam sekejap. Mereka muncul di menara tinggi di kota. Di sini, seorang lelaki tua dengan kulit seperti kulit pohon sedang duduk bersila di atas futon. Leluhur tua, itu Long Chen. Itu bernilai sepotong persenjataan ilahi penguasa manusia. Bagaimana Anda bisa membiarkannya pergi? Pembangkit tenaga tingkat suci surgawi 6 denyut berkata dengan cemas, jelas, dia tidak bisa memahami latihan orang tua itu. Idiot, apakah kamu tahu bahwa Long Chen, seorang anak lelaki-lelaki yang baru saja mencapai keabadian, bagaimana nilainya dengan senjata ilahi kaisar manusia? Pria tua itu berkata dengan dingin. Aku tidak tahu, tapi, pria tua itu menggelengkan kepalanya. Tapi omong kosong apa, sepotong senjata ilahi kaisar manusia, betapa berharganya itu. Lembah Pilbrahma apakah ini untuk amal? Ini hadiah gratis. Pasti ada alasan yang tidak diketahui untuk itu. Anda benar-benar bodoh. Anda tidak mengerti alasannya, jadi Anda mengambil langkah gegabuh, dan Anda tidak tahu bagaimana mati di masa depan. Orang tua itu mendengus dingin dan melanjutkan. Saya merasakan bahwa orang ini memiliki aura ketakutan dalam diri saya, dan perasaan yang sangat berbahaya. Bagaimana mungkin, dia hanya diam dan selah aku lagi, dan aku akan mematahkan kakimu. Orang tua tingkat kaisar setengah langkah itu berkata dengan marah, alasan mengapa saya bisa hidup sampai hari ini adalah semua karena persepsi saya yang tajam tentang bahaya. Apakah Anda menanyai saya? Jangan berani, kata pria itu buru-buru. Jangan katakan, bisakah kita membunuh Longchen? Bahkan jika kita membunuh Longchen, kita bisa mendapatkan senjata ilahi kaisar manusia. Jika Lembah Pilbrahma tidak diberikan, apakah Anda berani bersikap tangguh? Ini. Bahkan jika kamu mendapatkan senjata ilahi kaisar manusia gelombang lalu kenapa? Jika Anda membunuh Dekan Akademi Lingkiau, jika Anda memprovokasi orang yang membuat seluruh Lembah Pilbrahma ketakutan, siapa yang akan keluar? Berhenti. Ketika dia turun di atas kepala kita, apakah menurut Anda Brahma Pilfali akan membantu kita? Pria tua setengah langkah itu berkata dengan marah. Kamu berbicara tentang Hallmaster of Lingkiau Academy. Jantung pria itu berdetak kencang. Siapa lagi selain dia? Meskipun dia adalah orang bijak surgawi enam meridian, masing-masing nadi surgawi dan energi naganya dapat membangkitkan penglihatan langit dan bumi. Belum lagi saya adalah kaisar manusia setengah langkah, bahkan jika saya telah maju ke kaisar manusia. Saya tidak berani menantangnya. Selain itu, cabang pertama Akademi Lingkiau saat ini telah sepenuhnya dibangunkan. Ada banyak orang kuat, seperti Awan, dan bahkan Lembah Pilbrahma takut pada tiga poin. Anda bahkan tidak mengetahuinya, dan Anda selalu memikirkan manfaatnya. Anda menempatkan diri Anda dalam bahaya karena apakah Anda bisa mendapatkan senjata ajaib kaisar manusia. Kaisar manusia setengah langkah berkata dengan dingin, dan semua orang segera menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Berikan berita kemunculan Longchen ke Pilfali. Hanya ini yang bisa kami lakukan. Jangan mengantre sebelum situasinya tidak diketahui. Orang tua itu memberi perintah, dan orang-orang itu segera bubar. Ketika dia sendirian, dia menghela nafas lega dan menatap tablet batu giyok di tangannya. Udara hitam di atas pelakat giyok perlahan menghilang, dan secara bertahap dikembalikan ke tampilan putih seperti giyok. Di tengah pelakat giyok tertulis kata, Nasib. Dia melihat keplak giyok, dan bergumam pada dirinya sendiri dalam ketakutan setelah beberapa saat. Untungnya, ada harta karun kuno ini, keberuntungan dan kesialan dapat diprediksi. Jika tidak semua orang akan mati hari ini, Longchen ini terlalu menakutkan. Bab 5176 Ribuan Murid Ketika Longchen meninggalkan kota yang dikendalikan oleh Monster Beast Clan, dia tidak pernah bertemu dengan monitor lagi. Jelas, meninggalkan kota, Longchen berada di luar kendali Lembah Pilbrahma. Setelah dua hari teleportasi, Longchen akhirnya tiba di kota yang paling dekat dengan Akademi Lingkiau, kota Luoksia, ibu kota negara bagian prefektur Luoksia. Kota Luoksia ini adalah kota kuno, tetapi karena berada di hutan belantara, kota ini sangat besar, tetapi terlihat sangat sepi dan populasinya tidak banyak. Sebagian besar petualang dan tentara bayaran berjuang untuk bertahan hidup di sini. Dan ketika Longchen muncul di kota Luoksia, dia mengira teleportasinya salah. Kota Luoksia hari ini telah menjadi sangat makmur. Ada banyak bangunan baru di kota, dan ada banyak orang di kota. Formasi teleportasi sangat sibuk dengan orang-orang yang datang dan pergi. Hei, jangan pergi, jangan menghalangi. Ketika Longchen berdiri di pintu susunan teleportasi dengan linglung, seseorang di belakangnya berkata dengan tidak sabar. Oh maaf. Longchen buru-buru meminta maaf dan melangkah ke samping. Dia menegaskan kembali bahwa itu memang benar. Ini adalah kota Luoksia. Mengapa tiba-tiba menjadi begitu makmur? Longchen melihat ke samping. Dulu hanya ada satu susunan teleportasi di sini. Karena terlalu sedikit orang yang menggunakannya, itu adalah susunan teleportasi dua arah. Sekarang, ada delapan susunan teleportasi di sini, dan semuanya satu arah. Anjing yang baik menyingkir, pergi. Tiba-tiba, di belakang Longchen, ada raungan kemarahan yang tidak sabar. Longchen langsung marah. Saya sudah memberikan begitu banyak ruang, apalagi orang pergi, gajah saja sudah cukup. Ini jelas tidak ada hubungannya. Longchen menoleh, dan ketika dia melihat orang yang berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Orang itu berpakaian putih, dan dia mengenakan pakaian seorang murid Akademi Lingqiao. Ada lima belas atau enam orang dalam kelompok mereka, semuanya adalah pembangkit tenaga abadi, tetapi melihat nafas, sepertinya mereka baru saja maju ke tahap pertama, dan mereka belum maju ke tingkat pertama. Pemimpinnya adalah pria pendek gemuk dengan wajah tegas. Dia menyipitkan mata ke arah Longchen, dan ketika dia melihat Longchen menatapnya, dia tiba-tiba sadar. Nak, mata seperti apa yang kamu cari? Apakah Anda mengejar kematian? Longchen muncul dengan amarah, melihat wajahnya yang bulat besar, Longchen ingin menamparnya. Tepat ketika Longchen hendak memberi pelajaran pada orang ini, lelaki tua yang tiba-tiba keluar dari susunan teleportasi menariknya ke samping dan tersenyum kepada orang-orang itu. Murid-murid Akademi Lingqiao itu mendengus dingin. Nak, kamu beruntung kali ini, paman sedang dalam suasana hati yang baik, atau setidaknya kamu akan kehilangan matamu. Setelah selesai berbicara, para murid Akademi Lingqiao berjalan melewati Longchen dengan angkuh, sementara murid lainnya bahkan tidak melihat ke arah Longchen. Penampilan arogan membuat Longchen membenci giginya. Gatal. Apa yang dikatakan Laozi? Dia juga dekan Akademi Lingqiao, bajingan kecil ini sebenarnya ingin mencungkil matanya, ini benar-benar tidak relevan. Ketika murid-murid Akademi Lingqiao pergi, lelaki tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, anak muda, saya melihat Anda adalah orang yang baik, Anda adalah orang yang baik, dan Anda tidak tahan kehilangan nyawa di tangan orang yang kuat. Sekilas, Anda tampak seperti dari luar. Bahkan para murid Akademi Lingqiao tidak tahu. Anda dapat memiliki beberapa makanan ringan di masa depan. Lagipula, lain kali, mungkin tidak ada orang yang bisa menyelamatkanmu. Petik 2 Senior, apakah orang-orang ini benar-benar dari Akademi Lingqiao? Longchen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Anda harus tahu bahwa tidak mungkin orang-orang di Akademi Lingqiao tidak mengenalnya, terutama generasi murid yang lebih muda, bahkan jika mereka tidak mengenal Bai Letian, tidak mungkin untuk tidak mengenal Longchen. Hei, ketika kamu mendengarnya, kamu dari luar. Tentu saja mereka dari Akademi Lingqiao. Izinkan saya memberitahu Anda, ada puluhan juta murid di Akademi Lingqiao. Sedikit, kalau tidak kamu tidak akan tahu bagaimana cara mati. Kata orang tua itu. Tunggu, apa yang kamu katakan? Puluhan ribu murid. Longchen sedikit terkejut. Ketika mereka datang dari Akademi Utama, murid Akademi ditambah murid Kuil Perang, murid Sekte Galaksi, dan murid yang bersedia tinggal sementara di Akademi Lingqiao akan berjumlah beberapa juta. Dari mana asalnya? Jangan percaya padaku, Akademi Lingqiao bukan lagi bekas Akademi Lingqiao. Mereka sekarang terlalu banyak dan kekuatannya menakutkan. Singkatnya, jangan memprovokasi mereka. Aku harus segera pergi, ingat. Jangan memprovokasi mereka. Orang tua itu mengucapkan beberapa kata lagi dan pergi. Orang tua itu juga baik hati. Melihat Longchen sendirian, dia baru saja mencapai keabadian. Dia takut Longchen akan menderita. Mereka saling menyapa dengan senyuman, sehingga para murid Akademi itu tidak mempermalukan Longchen. Bagaimana situasinya? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Longchen sedikit terkejut, dan apa yang dia katakan membuatnya bingung. Mereka yang akan pergi ke Akademi Lingqiao, cepatlah, gelombang teleportasi ini akan segera dimulai. Mereka yang ingin belajar keterampilan dan mencoba peruntungan, cepatlah. Pada saat ini, formasi teleportasi di sebelah mereka, seseorang berteriak keras. Apakah ada susunan teleportasi yang langsung menuju ke Akademi Lingqiao? Longchen tertegun. Di masa lalu, masih ada jalan panjang dari sini ke Akademi Lingqiao. Sekarang, susunan teleportasi Akademi Lingqiao terbuka. Dia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi selama dia pergi. Longchen bergegas, membayar uang, dan memasuki formasi teleportasi. Namun, formasi teleportasi tidak segera dimulai karena masih banyak kekosongan dalam formasi teleportasi. Mendengarkan lelaki itu terus berteriak gelombang seharusnya ketika sudah penuh, pengiriman dimulai. Longchen meliriknya, ada ratusan orang berkerumun bersama dalam formasi teleportasi. Ada pria dan wanita di kerumunan. Longchen melihat kegugupan dan kegembiraan di mata mereka. Jelas, mereka harus pergi ke Akademi Lingqiao untuk penilaian dan mencoba keberuntungan mereka. Kaka, kamu sangat kuat, kamu adalah pembangkit tenaga abadi. Longchen memasuki susunan teleportasi, seorang gadis kecil yang tampak berusia 15 atau 16 tahun, memandang Longchen dengan malu-malu. Begitu gadis itu berbicara, dia ditarik oleh pria di sebelahnya. Jelas, pria itu takut gadis itu akan membuat Longchen marah. Lagi pula, banyak praktisi memiliki temperamen yang aneh. Bicara omong kosong, mudah mati. Longchen sedikit tersenyum, saya beruntung, saya baru saja maju ke keabadian. Melihat senyum Longchen, gadis kecil itu tiba-tiba menjadi tidak terlalu gugup, dan dia bertanya lagi, kakak, apakah kamu juga akan berpartisipasi dalam penilaian? Longchen tersenyum dan berkata, itu benar. Penilaian, apakah dekan masih perlu dinilai? Om. Saat semua orang berbicara, jumlah orang tampaknya cukup, teleportasi bergetar, dan Longchen dan yang lainnya muncul di platform besar. Ketika Longchen melihat rumah jaga yang mengjulang di kejauhan, dengan empat karakter Akademi Lingqiao tertulis di rumah jaga, dia tidak bisa menahan gemetar. Jangan diam, cepat serahkan uangnya, cepat. Pada saat ini, suara keras datang. Bab 5177, asap. Pembayaran. Longchen tertegun. Dia datang untuk berpartisipasi dalam penilaian, dan apakah dia masih perlu membayar. Kapan Akademi Lingqiao melakukan ini? Belum lagi kekuatan yang kuat seperti Akademi Lingqiao, bahkan beberapa sekte yang kurang dikenal tidak dapat melakukan hal semacam ini. Meskipun mungkin ada beberapa peralatan yang hilang selama penilaian, penilaian semacam itu baru dilakukan setelah beberapa putaran penyaringan. Artinya, orang-orang itu akan diterima tanpa insiden. Oleh karena itu, hampir tidak ada yang akan meminta uang kepada peserta ujian. Dan orang-orang ini tampaknya sudah lama terbiasa, dan mereka membayarnya. Longchen meliriknya, dan setiap orang memiliki 30 chaos spirit seton berkualitas tinggi. Orang baik, itu benar-benar cukup hitam. Ada lebih dari selusin murid Akademi Lingqiao di depan, dan seorang pria gemuk hitam di kepala bertugas mengumpulkan uang. Longchen melihat seorang pria yang, selain memberikan 30 chaos spirit seton, juga diam-diam memasukkan cincin luar angkasa untuk diberikan kepada pria gemuk hitam itu. Pria gemuk hitam itu tertegun sejenak, lalu diam-diam melirik cincin luar angkasa, matanya sedikit menyala, lalu melirik pria itu ke atas dan ke bawah, mengangguk dan berkata, Ya, ya, kamu memiliki akar yang sangat baik dan kualifikasi yang tinggi. Saya pikir Anda memiliki kesempatan untuk memasuki pintu luar. Pria itu sangat gembira dan buru-buru berkata, Terima kasih kepada saudara laki-laki Anda yang baik, jika adik laki-laki saya cukup beruntung untuk memasuki pintu luar, saya berharap mendapat kesempatan untuk mendapatkan saran Anda, sehingga adik laki-laki saya memiliki kesempatan untuk mendengarkan ajaranmu. Ketika Long Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Orang itu akan menyanjung. Maksudnya adalah jika dia memasuki pintu luar, akan ada lebih banyak bakti di belakangnya. Maka itu tergantung pada keberuntunganmu. Pria kulit hitam gemuk itu tertawa. Setelah pria itu lewat, yang lain menawarkan biaya pendaftaran, mereka satu per satu. Ketika giliran gadis kecil itu, dia melihat kekeo Spirit Stone di tangannya dengan ekspresi menyakitkan, dan berkata dengan malu-malu. Kaka, ini semua tabungan yang aku dan kakakku tabung. Jika kami gagal dalam penilaian, apakah itu akan dikembalikan kepada kami? Dikembalikan. Hantu yang malang, jangan datang untuk berpartisipasi dalam penilaian. Pria kulit hitam gemuk itu sangat marah ketika mendengar ini. Dia mengangkat tangannya dan menjatuhkan tas kain di tangan gadis kecil itu. Chaos Spirit Stone terbang keluar dan berguling ke tanah. Gadis kecil itu mengerang kesakitan, dan sebuah batu spiritual mengiris pipinya, menciptakan lubang berdarah, tetapi gadis kecil itu mengabaikan rasa sakit di wajahnya dan mengambil batu spiritual di tanah dengan air mata berlinang, karena takut dirampok oleh orang lain pergi secara umum. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kasar? Kakak gadis kecil itu kaget dan marah, suaranya bergetar. Kultivasi adalah tentang menggunakan uang untuk membuka jalan. Hanya ada satu cara bagi orang miskin untuk mati. Aku, Akademi Lingkiau, tidak mendukung beras, cepatlah. Wajah pria gemuk hitam itu tenggelam. Kak, jangan marah, ayo pergi, ayo coba peruntungan kita di tempat lain. Melihat kakaknya gemetar karena marah, gadis kecil itu buru-buru meraih adiknya. Kakak laki-lakinya hanyalah basis kultivasi tingkat ketiga dari alam yang mulia dewa, dan pria gemuk hitam itu telah maju ke keabadian. Dia takut kakak laki-lakinya akan menderita. Kamu bisa pergi jika kamu mau. Pria kulit hitam gemuk itu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Benar-benar, gadis kecil itu tampak terkejut. Pria kulit hitam gemuk itu tersenyum, dan ada sedikit kecabulan di matanya, gadis kecilmu terlihat seperti roh air. Jika Anda bersedia menjadi selir saya, saya dapat mempertimbangkan untuk menerima Anda. Hahaha. Petik 2 Setelah pria gemuk hitam itu selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah gadis kecil itu, gadis kecil itu mundur ketakutan, dan saudara laki-laki gadis kecil itu tiba-tiba marah, mendorong tangan besar pria gemuk hitam itu. Ledakan. Akibatnya, alih-alih mendorong Fatih Hei, dia dikejutkan oleh tangannya, darah menyembur dengan liar, dan dia mundur beberapa langkah. Aku bertarung denganmu. Adik laki-laki gadis kecil itu meraung, dan aura milik Destiny Bintang 2 meledak, bergegas menuju pria gemuk hitam itu seperti orang gila. Karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhimu. Kalian semua. Pria kulit hitam gendut itu mendengus dingin, membanting dengan cakar, meraung dengan energi, dan langsung pergi ke saudara laki-laki gadis kecil itu untuk meraihnya. Jangan. Gadis kecil itu mengeluarkan jeritan yang menusuk. Dia tahu bahwa kakaknya sama sekali bukan tandingan orang itu. Dia akan mati di sini, tapi dia tidak punya pilihan. Bang. Dengan suara teredam, tangan pria gendut hitam itu berhenti di udara, Long Chen melintas dan meraih telapak tangannya. Dan saudara laki-laki gadis kecil itu terpental oleh gelombang udara di tubuh Long Chen, dan dia mundur beberapa langkah berturut-turut. Pada saat itu, dia memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Hanya pada saat ini dia tahu bahwa pria berkulit hitam yang mengikutinya ke Akademi Lingqiao ternyata adalah master yang tiada taranya. Kakak laki-laki. Gadis kecil itu mendukung kakaknya dan memandang Long Chen. Siapa kamu? Tangan Hei Fatih ditangkap oleh Long Chen, separuh tubuhnya mati rasa, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun, seolah-olah dia disegel, dia meraung kaget dan marah. Mengendus. Long Chen tidak menjawabnya dengan mulutnya, tetapi menjawabnya dengan tangannya. Dalam teriakan Fatih Hei, salah satu lengannya robek. Tersedak. Mendengar teriakan Fatih Hei, para murid Akademi terkejut dan menghunus senjata mereka satu demi satu. Long Chen tidak melihat mereka, tetapi berbalik untuk melihat gadis kecil itu dan berkata, jangan takut, bakatmu bagus, kamu akan menjadi murid Akademi, dan kamu juga akan menjadi murid dari Akademi. Sekte Dalam. Aku, apakah ini benar? Gadis kecil itu memandang Long Chen dengan ekspresi tidak percaya. Long Chen sedikit tersenyum. Kamu memiliki semangat api kayu, yang merupakan bakat yang sangat langka. Kalian berdua ikuti saya, dan saya akan membawa Anda ke Akademi. Gadis kecil itu memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia menatap kakaknya, yang tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Long Chen merobek lengan murid Akademi, yang merupakan bencana besar gelombang masuk akal jika mereka harus segera melarikan diri, jika tidak, ketika orang kuat Akademi tiba, mereka pasti akan mati. Ketika Long Chen pertama kali bertemu gadis kecil itu, dia merasakan bakatnya, karena Long Chen juga seorang pembudi daya pil, dan dia memiliki persepsi yang sangat tajam tentang nyala api semacam ini. Bakat gadis kecil ini telah disembunyikan dan belum diaktifkan. Meskipun Long Chen tidak tahu apa peringkat pil fire-nya setelah aktifasi, satu hal yang pasti, selama dia tidak malas, dia pasti akan menjadi yang baik di masa depan. Dan Siu. Dan Dan Siu, di sekte manapun, sangat langka, dan orang lain yang hadir terlalu miskin dalam bakat, dan Long Chen tidak dapat membantu mereka bahkan jika dia mau. Siapa kamu? Pria hitam gemuk itu kehilangan lengannya, jubah putihnya berlumuran darah, dan dia meraum dengan gemetar di sekujur tubuhnya. Gemetarnya sebagian karena kemarahan dan sebagian lagi karena ketakutan. Ikuti aku. Long Chen berkata kepada gadis kecil itu dan saudara laki-lakinya, saudara laki-laki gadis kecil itu ragu-ragu untuk sementara waktu, dia tidak tahu bagaimana memilih, tetapi gadis kecil itu datang. Melihat gadis kecil itu berjalan mendekat, kakaknya mengikutinya begitu dia mengertakkan gigi. Dalam hatinya, saudara perempuannya lebih penting daripada hidupnya. Kemanapun dia memilih, dia akan mengikutinya, bahkan jika dia mati, dia akan mati bersama. Melihat gadis kecil itu datang ke sisinya, Long Chen tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, jangan takut, bersamaku, di seluruh Akademi Lingqiao, tidak ada yang berani mempermalukanmu. Mati. Pria gemuk hitam itu melihat Long Chen dengan punggung menghadapnya, dan tidak memperhatikannya sama sekali. Wajahnya terpelintir dalam sekejap, pedang panjang ada di tangannya, dan dia langsung menuju ke belakang Long Chen. Bab 5178, Terobosan. Of. Darah berceceran, dan sebuah kepala terangkat ke langit. Pedang panjang di tangan pria gendut hitam itu telah jatuh ke tangan Long Chen, dan pria gendut hitam itu juga terpotong oleh pedang panjangnya sendiri. Pembunuhan, Bunuh. Fatih Hei terbunuh oleh pedang Long Chen. Murid Akademi Lingqiao sangat ketakutan sehingga mereka berteriak putus asa dan berlari menuju Akademi dengan putus asa. Long Chen membunuh pria gemuk hitam itu. Orang-orang kuat yang menunggu penilaian itu sangat ketakutan sehingga mereka sangat pucat sehingga mereka berdiri di tempat dan tidak berani bergerak. Gadis kecil itu juga ketakutan. Dia tidak menyangka Long Chen akan berani membunuh seseorang di depan Akademi Lingqiao. Ikuti aku. Long Chen menjentikan pedang panjang di tangannya dan berjalan langsung ke gerbang Akademi. Gadis kecil itu sangat ketakutan sehingga dia memandangi saudara laki-lakinya dan saudara laki-lakinya memandangnya dan mereka berdua kehilangan akal untuk sementara waktu. Tetapi ketika melihat punggung Long Chen, gadis kecil itu masih menggertakkan giginya, membuka kakinya, dan mengikuti, dan kakaknya hanya bisa menggigit peluru dan mengikuti. Siapa yang berani menjadi liar di Akademi Lingqiao? Aku lelah hidup, aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Raungan datang, Long Chen baru saja berjalan ke gerbang Akademi Lingqiao, setengah langkah Sun of Destiny muncul, memegang pedang panjang dan membunuh Long Chen. Puff-puff. Dengan gelombang pedang Long Chen, Destiny Sun setengah langkah langsung terkoyak dan berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Seperti yang dia katakan, itu benar-benar hancur berkeping-keping. Daging dan darah beterbangan, dan darah menodai tangga di depan gerbang Akademi Lingqiao. Wajah Long Chen suram. Jika Akademi Lingqiao, yang telah kurebut kembali dengan susah payah, menjadi seperti ini, maka aku lebih baik menghancurkannya. Suara Long Chen bergema seperti gumaman iblis. Siapapun yang mendengar kalimat ini akan gemetar dalam jiwa mereka, merinding di tulang mereka, dan dalam suara Long Chen, ada niat membunuh yang kuat. Niat membunuh itu, seolah-olah hanya satu pikiran yang dapat membuat mereka menghilang. Dang-dang-dang. Pada saat ini, bel alarm berbunyi, dan alarm yang menusuk terdengar keras. Seluruh Akademi Lingqiao mendidih dalam sekejap, dan napas tirani yang tak terhitung jumlahnya meraung. Long Chen mengabaikan nafas ini. Dia berjalan ke kedalaman Akademi Lingqiao selangkah demi selangkah dan memasuki gerbang. Long Chen melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya sibuk, dia melihat bangunan yang tak terhitung jumlahnya meletakkan fondasi, dan para pengrajin itu melihat debu naga, semua orang tercengang. Long Chen mengabaikan mereka dan terus berjalan maju selangkah demi selangkah. Saat ini, sekelompok murid dari Akademi muncul. Mereka mengenakan pakaian para murid di halaman dalam. Orang pertama adalah putra takdir. Siapa kamu? Mengapa Anda membobol Akademi Lingqiao saya? Teriak murid itu dengan keras. Tidak buruk, saya tahu untuk menanyakan alasannya terlebih dahulu, bukan langsung menembak. Long Chen berkata dengan acu-ta'acu, namun, Anda tidak memenuhi syarat untuk bertanya seperti ini kepada saya, Minggir. Sangat berani. Sun of Destiny sangat marah dan memegang pedang panjang di pinggangnya dengan tangan besarnya, tetapi pedang panjang itu hanya ditarik setengah sebelum ditendang kembali oleh Long Chen. Murid itu ketakutan, dan tendangan acak Long Chen membuat pedang panjang di tangannya tiba-tiba tidak dapat menahannya, dan pedang itu terbang dengan sarungnya. Puff puff. Pedang panjang menembus dasar dari tiga bangunan besar berturut-turut, dan meraung pergi tanpa jejak. Pada saat itu, murid dan semua orang yang muncul bersamanya membuka mulut. Dasar dari ketiga bangunan itu hampir selesai, dan formasi terukir di atasnya, yang sudah mulai berlaku. Pangkalan biasanya merupakan posisi bangunan yang paling penting dan kokoh, dan bahkan jika petapa surgawi berusaha keras, ia mungkin tidak dapat menghancurkannya. Tapi bangunan yang mengerikan itu ditembus dalam sekejap. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa pedang panjang di tangan murid itu hanyalah senjata suci surgawi biasa, apalagi sarungnya. Bahkan dengan ujung pedang yang paling tajam, itu mungkin tidak dapat menembus dinding yang kokoh. Melihat tiga lubang besar yang membentuk garis, orang-orang kuat yang hadir terkejut dan kulit kepala mereka mati rasa, dan Long Chen dengan tenang melewati murid saat ini. Jangan menghunus pedangmu dengan mudah, karena saat kamu menunjukkan senjatamu, itu berarti kamu memperlakukanku sebagai musuh, dan aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh. Suara dingin Long Chen datang, murid dia sangat ketakutan hingga berkeringat deras dan hampir pingsan. Dia belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan sebelumnya, tanpa menunjukkan nafas, tetapi tindakannya, matanya, dan suaranya dapat menimbulkan ketakutan yang tak ada habisnya. Murid-murid itu awalnya memblokir jalan Long Chen. Saat ini, mereka berbaris di kedua sisi dan dengan patuh memberi jalan. Long Chen berjalan di depan, dan gadis kecil serta saudara laki-lakinya mengikuti di belakang. Ketika kedua saudara dan saudari merasakan kengerian para murid ini, mereka sudah berkeringat dengan gugup, tetapi saat ini mereka sudah berada dalam situasi yang sulit, jadi mereka hanya bisa menggigit peluru dan mengikuti. Long Chen berjalan perlahan, semakin banyak orang kuat datang, dan orang-orang yang datang pada langkah sebelumnya terlalu takut untuk mengatakan apapun ketika mereka melihat adegan Long Chen menendang pedang pria itu, tetapi orang-orang yang datang kemudian tidak berani untuk mengatakan apapun. Melihat pemandangan ini, mereka melihat Long Chen, seorang anak yang baru saja memasuki alam abadi, berjalan dengan dua orang dengan nafas yang buruk, dan seseorang melompat keluar. Anak laki-laki. Pok. Akibatnya, sebelum putra takdir selesai berbicara, Long Chen menamparnya, dan murid itu menabrak gedung di kejauhan seperti meteor. Ledakan. Dengan keras, bangunan yang belum selesai itu roboh paksa olehnya, melewati bangunan tersebut, dan menabrak dinding batu di kejauhan. Dengan keras, seluruh orang itu tertanam di dinding batu. Dia merobohkan celah besar seperti sarang laba-laba di dinding batu yang keras, dan lelaki itu tertanam di sana tak bergerak, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Yang mulia gila, apakah Anda mencoba menantang Akademi Ling Kiao saya? Pada saat ini, kehampaan bergetar, dan sesosok muncul. Itu adalah seorang pria dengan wajah tampan dan tombak pelangi di punggungnya. Nafasnya gelisah, kekuatan takdir meningkat, dan tekanan mengalir deras, menyebabkan ruang mengaum tanpa henti. Ye Zewen ke sepuluh di daftar surgawi, Ya Tuhan, dia benar-benar muncul. Hahaha, ini bagus, ada acara bagus untuk ditonton gelombang ketika orang itu keluar, banyak orang berseru dan mengenalinya sebagai master peringkat sepuluh Ye Ye Wen dari Akademi Ling Kiao. Kakak senior Zewen, orang ini sangat arogan. Dia telah membunuh dua murid akademi berturut-turut, dan akan membunuhnya. Seseorang di kerumunan berteriak, Om. Namun, ketika dia berteriak dengan penuh semangat, Long Chen meraih tangannya yang besar, dan pria itu berseru, tubuhnya terbang tak terkendali, dan jatuh ke tangan Long Chen. Of. Long Chen menjabat tangannya, dan dengan suara keras, pria itu ditangkap oleh Long Chen. Kejahatan lidah itu seperti membunuh dengan pisau tumpul, dan niatnya jahat, dan hatinya dapat dihukum. Long Chen berkata dengan dingin. Di depan begitu banyak orang, Long Chen langsung membunuh murid akademi, dan semua orang terkejut dan marah. Terlalu menipu. Ye Ziwen sangat marah. Long Chen membunuh orang di depannya. Ini adalah penghinaan terbesar baginya. Ledakan. Dengan ledakan keras, tombak itu meraung, dan kekuatan dewa itu mengejutkan. Tujuh kekuatan berbeda berkumpul di tombak dan menusuk Long Chen. Pop. Namun, yang membuat semua orang ketakutan adalah pukulan mengejutkan Ye Ziwen sebenarnya ditangkap oleh Long Chen dengan tangan kosong. Long Chen memegang ujung tombak dan mendorongnya ke depan dengan tajam. Ledakan. Ada ledakan, laras senapan mengenai dada Ye Ziwen, darah terciprat, dada Ye Ziwen ditusuk oleh lubang darah seukuran kepalan tangan oleh laras senapan, dan seluruh orang itu terbang keluar. Apa? Para pembangkit tenaga listrik tercengang. Bab 5179, dekan bukan dia. Bagaimana ini mungkin? Apa aku mengalami mimpi buruk? Orang-orang memandang Ye Ziwen yang terbang dengan ngeri, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Dia adalah jenius ke-10 yang paling tak tertandingi di daftar peringkat surgawi. Di antara ribuan murid di akademi, tidak cukup banyak orang yang bisa mengalahkannya. Tapi sekarang, dia dipukul keras oleh pemuda berbaju hitam ini. Ledakan. Dengan suara keras, Ye Ziwen menabrak sebuah gedung dan menyemburkan kerja keras. Mengendus. Tombak panjang menempel di pipinya dan menusuk ke gedung di sebelahnya. Pada saat itu, wajah Ye Ziwen menjadi pucat karena ketakutan. Serangan Longchen, tidak ada tanda, tidak ada cara untuk menghindarinya. Jika Longchen ingin membunuhnya, tombak panjang ini justru akan menusuk alisnya, hidup dan mati dalam sekejap. Pada saat itu, keringat di dahinya, dari pipinya menyelinap. Kamu membunuhku? Kamu akan mati hari ini. Tetapi ketika kamu menembak, kamu menahan sebagian dari nafasmu dan tidak ingin melukai mereka berdua. Pikiran baik Anda menyelamatkan hidup Anda, jika tidak, dunia ini tidak ada orang seperti Ye Ziwen lagi. Longchen berjalan perlahan dan berkata dengan ringan. Pada saat itu, Ye Ziwen merasa takut untuk beberapa saat. Dia tidak menyangka bahwa pikiran baiknya akan menariknya kembali dari jurang kematian. Siapa yang mulia? Mengapa Anda mempermalukan murid akademi saya? Ye Ziwen berkata dengan suara bergetar. Bukannya aku mempermalukan mereka, tapi mereka pantas mati. Saya hanya menjalankan tugas dan hak saya. Longchen berkata dengan ringan. Siapa kamu? Ye Ziwen mengertakkan gigi dan bertanya lagi. Siapa dekan akademi ini? Longchen bertanya. Tentu saja Tuan Luchengkong, kata Ye Ziwen tanpa ragu. Kamu salah? Dekan cabang pertama akademi Lingqiao bukanlah dia. Setelah Longchen selesai berbicara, dia terus berjalan ke depan. Segera sosok itu menghilang dengan tenang, dan semua orang jatuh ke dalam kebingungan yang tak ada habisnya. Dekan akademi Lingqiao adalah Lord Luchengkong. Anak-anak mengetahuinya, tetapi mengapa dia mengatakan itu bukan dia? Mungkinkah? Tiba-tiba seseorang berseru, dan ada pandangan tidak percaya di mata mereka. Apakah dia Longchen? Ye Ziwen membuka mulutnya lebar-lebar, matanya menonjol. Longchen, nama yang belum pernah mereka lihat, tetapi semua orang pernah mendengarnya, atau nama yang ditertawakan semua orang. Ternyata saat Longchen pergi, Bai Letian dan yang lainnya baru saja menduduki sebuah benteng. Ketika penguasa istana kembali, mereka mengambil kembali cabang pertama dengan cara yang paling kejam dan berdarah, dan pada saat yang sama membawa kembali mereka yang melakukan kejahatan. Tanah, membunuh mereka semua, benar-benar mengejutkan semua orang. Ketika Bai Letian dan yang lainnya menduduki cabang pertama, landasan segera diaktifkan, keberuntungan terbangun, dan seluruh akademi Lingqiao mulai pulih. Dan Gu melihat posturnya dan tahu bahwa akademi Lingqiao tidak dapat dihentikan lagi, jadi dia berhenti meronta dan mulai mundur. Tanpa gangguan dari luar, Bai Letian mulai mengaktifkan lingkaran sihir akademi Lingqiao, dan melalui lingkaran sihir, berkomunikasi dengan dunia kecil yang dihubungkan oleh akademi. Dunia kecil ini semuanya terbuka sebelum runtuhnya cabang pertama. Banyak dunia kecil telah dihancurkan, tetapi beberapa dunia kecil masih bisa dibuka. Di antara dunia kecil ini, ada harta seperti sumber daya dan klasik yang ditinggalkan oleh cabang pertama, tetapi ketika Bai Letian membuka dunia kecil, dia terkejut menemukan bahwa masih ada orang di dunia kecil ini. Ternyata sebelum runtuhnya cabang pertama, semua orang bersembunyi di dunia kecil secara berkelompok. Saat itu, ada total tujuh dunia kecil yang menyembunyikan orang. Alhasil, setelah tempat ini ditempati oleh monster, beberapa orang ingin menghancurkan dunia kecil tersebut. Akibatnya, enam dari tujuh dunia kecil runtuh, artinya, semua orang di dalamnya mati. Hanya orang-orang di dunia kecil ini yang selamat secara kebetulan. Mereka mengandalkan sumber daya yang ditinggalkan oleh cabang pertama untuk memulihkan diri di dunia kecil. Karena akademi pertama adalah yang terkaya dari semua akademi, sumber daya yang tersisa belum digunakan sampai sekarang. Ketika dunia kecil dibuka, puluhan juta murid, dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul, Bai Letian dan yang lainnya senang jika gila. Dan kelompok murid yang dimetraikan di dunia kecil ini adalah keturunan dari mereka yang dimetraikan pada awalnya. Mereka belum pernah melihat dunia luar, dan mereka hanya bisa mengandalkan buku dan legenda untuk memahami dunia luar. Ketika mereka keluar dari dunia kecil, mereka langsung dilepaskan seperti burung yang dikurung. Mereka sangat bersemangat, karena di sini basis kultivasi mereka dapat tumbuh tanpa garis bawah. Ketika Qin Feng pergi ke rumah Long untuk mencari Long Chen, Bai Letian belum membuka dunia kecil ini, jadi Long Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Namun, kegembiraan Bai Letian tidak bertahan lama ketika dia menemui masalah yang membuatnya sakit kepala hebat. Artinya, di dunia kecil, dulu ada seorang dekan, dan dia adalah makhluk yang sangat kuat. Jika hanya kuat, tidak apa-apa. Dekan ini tidak tahu kalau sudah terlalu lama ditahan, seperti narapidana yang dibebaskan setelah hukumannya selesai. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi sombong, sama sekali mengabaikan Bai Letian dan yang lainnya. Awasi terus. Dekan itu, satu-satunya orang yang dia takuti adalah penguasa istana, tetapi penguasa istana tidak pernah memperhatikan hal-hal sepele ini. Setelah mengambil kembali akademi, dia mulai mundur. Dengan cara ini, dekan mulai merencanakan pembangunan kembali Akademi Lingkiau. Namun, sang dekan sepertinya membenci Bai Letian. Tentu saja, dia tidak hanya membenci Bai Letian, tetapi juga semua orang luar ini. Gelombang bukan hanya dekan memandang rendah mereka, tetapi mereka yang keluar dari dunia kecil tampaknya memiliki rasa superioritas bawaan, seolah-olah mereka dilahirkan sebagai penguasa, bahkan jika Bai Letian dan yang lainnya menempatkan mereka. Tampaknya tidak memiliki banyak rasa terima kasih untuk melepaskannya. Selama pembangunan kembali Akademi Lingkiau, dekan tidak menanyakan pendapat Bai Letian selama keseluruhan proses. Selain itu, dalam perencanaan Akademi Lingkiau, murid lokal dipisahkan dari murid asing. Bai Letian tidak tahan dengan orang yang pemarah seperti itu. Suatu hari, ketika semua master hadir, Bai Letian mengadakan pertikaian. Dia langsung menyatakan bahwa ini adalah cabang pertama Akademi Lingkiau, yang berada di bawah jurisdiksi Akademi Utama. Pada awalnya, Long Chen menggunakan kekuatannya sendiri untuk memenangkan benteng dan memecahkan kebuntuan, lalu semuanya terjadi. Dengan persetujuan rumah sakit umum, Long Chen sudah menjadi dekan cabang pertama, tetapi ketika dia mendengar bahwa Long Chen hanyalah seorang murid, dia akan berjuang untuk dekan, dan dia hampir tidak menertawakan yang lain. Berpesta. Bai Letian tidak berdebat dengan mereka, dia baru saja kembali ke kediamannya dan tidak pernah berkomunikasi dengan mereka lagi, bahkan legion darah naga dan murid asli Akademi. Awalnya, orang menganggap ini sebagai lelucon, dan nama Long Chen menjadi bahan tertawaan. Tapi hari ini, semua orang tidak bisa tertawa. Ye Zewen dan yang lainnya melihat punggung Long Chen, dan mereka tiba-tiba memiliki firasat buruk di hati mereka. Aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Ye Zewen dan yang lainnya menatapku, aku melihatmu, dan mereka semua mengikuti jejak Long Chen dan berjalan ke kedalaman Akademi. Bab 5180, tersenyumlah dan tunjukkan padaku. Ledakan. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arah mereka, dengan momentum yang mengerikan. Long Chen mengabaikan mereka sama sekali, dan maju selangkah demi selangkah. Ketika dia berjalan di atas platform, sepertinya itu adalah Lingqiao Plaza masa depan. Hanya saja Alun-Alun saat ini masih membangun fondasinya, namun skala awalnya sudah terbentuk, dan kini Alun-Alun sudah penuh dengan orang. Om. Ketika Long Chen berjalan ke Alun-Alun, sesosok muncul, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kapak raksasa yang lebih besar dari meja ditebang di Long Chen. Itu adalah raksasa setinggi lebih dari 30 kaki. Jelas, dia bukan ras manusia, tapi dia juga murid Akademi Lingqiao. Begitu dia muncul, Yeziwen di belakang Long Chen berseru. Pembantaian. Orang yang dipanggil Sang Tu adalah pria kejam di Akademi Lingqiao. Dia kuat dan kejam. Tetapi di seluruh peringkat surgawi, hanya dia yang menantang orang lain, tidak ada yang menantangnya, karena dia terlalu kejam, dan enam kerabatnya tidak mengenalinya. Saya tidak tahu berapa banyak penantang yang mati di tangannya. Meski Sang Tu telah dihukum berkali-kali, dia tetap tidak bertobat. Di Akademi Lingqiao, dia adalah seorang maniak yang haus darah. Mati. Sang Tu memegang kapak raksasa, dengan penglihatan mengalir di belakang punggungnya, kidan darahnya melonjak ke langit, dan ketika dia menembak, itu adalah pukulan terkuat. Melihat ototnya membunci tinggi, semua orang kabur dengan panik. Dia merasa pukulan santu ini akan membuat seluruh alun-alun di bom, dan semua orang akan menderita. Oh. Namun, ledakan legendaris itu tidak muncul. Sebuah tangan besar yang ditutupi bintang memblokir kapak raksasa itu. Tidak ada getaran sama sekali. Ini. Murid Yeziwen tiba-tiba menyusut. Dia juga seorang master, jika tidak, dia tidak akan masuk dalam daftar sepuluh besar. Dia bisa melihat bahwa semua kekuatan pembantaian Long Chen dihirup ke dalam tubuhnya, dan dia menggunakan kekuatan dewa daging. Kekuatannya mencair. Jika Anda ingin menghilangkan kekuatan lawan, maka kekuatan Long Chen sendiri setidaknya sepuluh kali lipat dari lawan, jadi dia hampir tidak bisa melakukannya. Dan Long Chen melakukannya dengan sangat mudah, Yeziwen benar-benar terpana, dan sekarang dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya Long Chen. Om. Long Chen meraih bilah kapak dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Kapak raksasa dihancurkan oleh Long Chen. Dalam seruan banyak orang, Long Chen meninjunya. Ledakan. Ditinju Long Chen, bintang-bintang bersinar, dan dalam kecemerlangan ilahi yang bergejolak, Zantu menghilang dalam sekejap, dan bersamanya, ada ola yang akan dibangun. Setelah pukulan, celah yang lebarnya ribuan mil muncul di seluruh alun-alun, dan ujungnya tidak bisa dilihat. Celah itu memanjang hingga ke ujung, menembus gunung-gunung, dan bergoyang, gunung-gunung itu runtuh dan meraung. Kutu. Keringat dingin keluar dari dahi Yeziwen dan jatuh ke tanah, membasahi batu-bata hijau yang belum diletakkan. Melihat pemandangan ini, dia takut untuk sementara waktu. Alasan mengapa dia masih hidup adalah sepenuhnya karena berkah Tuhan. Seberapa mengerikan pembantaian itu, dia tidak memiliki kepercayaan diri bahwa dia bisa bertahan dari sepuluh gerakan di tangannya. Namun, keberadaan yang mengerikan seperti itu dibunuh oleh Long Chen dengan satu pukulan, dan tidak ada ruang untuk perlawanan. Tidak, lima dalam daftar, baru saja, mati. Para pembangkit tenaga listrik yang hadir semuanya ngeri. Mereka melihat Long Chen tanpa ekspresi dan sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas. Pukulan ini membuat Yeziwen benar-benar menentukan identitas Long Chen, karena dari lelucon aslinya, disebutkan bahwa Long Chen adalah eksistensi tak terkalahkan dari peringkat yang sama, dan juga biasa untuk bertarung di peringkat yang lebih tinggi. Sangat kuat dan menentukan, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk bergerak maju. Tentu saja, ketika mereka mendengar kata sifat ini, mereka semua tertawa, tetapi sekarang, mereka melihat Long Chen yang asli, dan sekarang mereka tidak bisa tertawa sama sekali. Long Chen tiba-tiba, sebuah suara terkejut datang, dan kemudian semua orang melihat dua peri cantik, seperti kembang sepatu muncul dari air, muncul di alun-alun. King Xuan, Shishi. Ketika saya melihat Yu King Xuan dan Bai Shishi, ketidakpedulian di wajah Long Chen menghilang, dan digantikan oleh kelembutan. Setelah pembantaian berdarah domain iblis api surgawi, Long Chen lebih bersemangat untuk kehangatan kasih sayang keluarga. Terutama ketika mereka melihat kelembutan di mata mereka, hati Long Chen hampir meleleh, dan melihat mata Long Chen sedikit memerah, Yu King Xuan dan Bai Shishi merasa tertekan untuk beberapa saat. Tuan Din berkata bahwa Anda kembali, biarkan kami menjemput Anda, saya khawatir Anda akan membuat terlalu banyak masalah dan tidak akan bisa berakhir. Yu King Xuan melihat penampilan sibuk Long Chen, dan dengan lembut memilah hal-hal yang sedikit berantakan untuk Long Chen. Kerah, sambil berbicara dengan lembut. Tuan Din benar-benar mengerti kamu. Melihat alun-alun yang berantakan dan darah di udara, Bai Shishi sedikit tersenyum. Long Chen tersenyum pahit, Tuan Din secerdas laut, yang mengagumkan. Untungnya, dia mengirim kalian berdua untuk menjemputku. Jika saya mengirim Gu Oran dan Gu Yang, dua orang yang suka mengolok-olok, saya akan mengatakan apakah Akademi Lingqiao masih ada. Petik 2 Jelas, setiap gerakan Long Chen berada di bawah kendali dekan. Bai Shishi dan Yu King Xuan dengan lembut memegang lengan Long Chen dari kiri ke kanan, mengabaikan mata aneh orang lain. Siang Ruang jatuh ke pelukannya dan dipegang oleh mereka berdua. Long Chen tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya, kalian berdua ada di sini, apalagi yang bisa saya lakukan. Apakah saya tidak berani mendengarkan saran Anda? Ingin pergi? Apakah semudah itu? Pada saat ini, kehampaan meraung, dan sekelompok orang meraung gelombang, orang pertama adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Saint Surgawi 6 Denyut, dia berteriak dengan tajam, jelas dia baru saja menerima berita. Long Chen melirik lelaki tua itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bagaimana kalau aku membunuhmu sebelum pergi? Lagi pula itu tidak akan memakan banyak waktu. Beberapa? Ini Din Long Chen yang saya sebutkan sebelumnya. Apa masalahnya? Mari kita bicarakan nanti. Apakah Anda takut Din Long Chen akan melarikan diri? Dikatakan. Saat kata, Din Long Chen keluar, penonton berseru. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa orang di depan mereka adalah bahan tertawaan yang pernah mereka panggil. Ketika lelaki tua itu mendengar bahwa itu adalah Long Chen, ekspresinya berubah, tetapi kemudian dia mendengus dingin, Dikan apa? Ini lelucon besar, tidak satu pun dari tiga dekan Akademi Lingqiao yang bernama Long Chen. Seorang anak dengan mulut kuning, masih bau, berani menyebut dirinya Dikan, tertawa terbahak-bahak. Petik 2. Om. Sebelum dia selesai berbicara, ruang itu tiba-tiba bergetar, Long Chen muncul di depannya, sebuah tangan besar, menggambar busur panjang di kehampaan, dan menamparkan wajahnya dengan kuat. Ledakan. Dengan ledakan keras, setengah dari kepala lelaki tua itu hancur. Seperti meteor, dia menghantam tanah, dan tanah itu terlempar ke jurang maut. Gelombang bumi bergulung dan kerikil meraung, menakuti orang-orang di sekitar mereka. Mereka buru-buru menghindarinya. Melihat ke lubang besar, mereka merasakan fluktuasi kemarahan lelaki tua itu seperti gosamer. Orang-orang merasa jantung mereka berhenti berdetak. Maukah kamu menertawakanku? Long Chen berdiri di atas kehampaan, menatap ke bawah ke lubang besar, berbicara dengan dingin.